Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Fils Labstein Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Baru-baru ini saya mendengar ataupun saya menerima maklumat Berkaitan dengan dalang rompakan yang bebas Saudara-saudara, ini juga melibatkan pihak SPRM Melibatkan pihak anti rasuah Dimana dalang ini, yang dikatakan identitinya adalah Seorang yang aktif dalam politik, yang juga ahli politik Persoalannya, siapakah dalang rompakan ini? Sehingga merompak hampir 1 juta Dikongsikan dalam sebuah artikel dari Malaysia kini Peguam yang mendakwa, ahli politik dalang rompakan berkumpulan Masih bebas Nah, siapakah dalang rompakan ini? Siapakah ahli politik ini? Adakah identiti dalang, ataupun ahli politik ini Daripada kepimpinan pembangkang, ataupun daripada kepimpinan kerajaan Tidak kira daripada parti pembangkang, peringkatan nasional Ataupun parti-parti di dalam kerajaan Kita pun tidak tahu siapa Di dalam perkongsian daripada Malaysia kini Seorang peguam menyoal mengapa dua orang Yang didakwa sebagai dalang rompakan terhadap anak guamnya pada 2021 Masih bebas Ini katanya walaupun Pertuduhan telah dikenakan terhadap dua pegawai SPRM Dan seorang bekas pegawai badan entiraswa itu berhubung kes berkenaan Peguam Guo Ngexiong yang mewakili ahli perniagaan China Kun Gao yang dirompak itu Mendakwa salah seorang dalang rompakan Dikatakan ahli politik Pada sidang media bersama ahli parlimen Kepong Lim Lip Eng di Bangsar Guo berkata anak guamnya telah membuat laporan Sejurus selepas rompakan itu Polis kemudiannya menahan lima individu Dan memulakan siasatan Ini juga pasti satu tangkapan yang mengejutkan ramai Kepimpinan politik Malaysia sendiri Tetapi Guo mendakwa Tidak ada perkembangan lanjut dalam kes itu Sehingga dua tahun kemudian Selepas dia Meminta bantuan Lim Pegawai SPRM Muhammad Hafiz Muhammad Razzi Muhammad Fami Muhammad Nur Dan bekas pegawai SPRM Azwan Asli mengaku tidak bersalah Di dua makam sesion KL Kuala Lumpur berasingan Atas pertuduhan Rompakan berkumpulan Dilaporkan ketiga-tiga orang itu Dituduh merompak pelbagai barangan Termasuk bek berjenama Louis Vuitton Ataupun LV Serta uang tunai RM952.000 Dan RM805 Milik ahli perniagaan warga Cina itu Mereka didakwa melakukan rompakan Berkumpulan di sebuah unit Di kediaman Ridge Charlton Jalan Ampam Kuala Lumpur Sekitar tengah hari Pada 10 Disember 2021 Bagaimanapun Guo mendakwa Dua lagi individu masih bebas Menurutnya Ini yang mengejutkan Identiti dua dalang itu Pasangan suami isteri Dengan seorang daripada mereka Merupakan seorang Tokoh politik Menurut anak guam saya Salah seorang daripada mereka Aktif dalam politik Mereka adalah pasangan Suami isteri Siapakah Yang aktif dalam politik ini Dan dikatakan Identiti ini Adalah pasangan suami isteri Anak guam saya percaya Mereka menjadi dalamnya Pada masa itu Tiga pegawai SPRM Datang bersama pasangan itu Mereka Pasangan itu Berada di belakang semua ini Tanpa mereka Kes ini tidak akan berlaku Sudah tentu Tiga pegawai SPRM ini Bersubahat Bagi saya ini Pasti satu lagi isu Yang mengejutkan Apa komen Anda Saya tidak menuduh Siapa-siapa Tapi persoalan Pasti timbul Siapakah Ahli politik ini Siapakah pasangan Suami isteri ini Yang dikatakan Bekerjasama Dengan tiga lagi Pegawai SPRM Untuk Melakukan rompakan ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Rombakan kabinet Yang menjadi Bualan ramai Selepas beberapa Nama-nama besar Di dalam UMNO Ataupun Kita tidak punya fikir yang lain Kita sebut saja Nama Tokmat Yang dikatakan Diturunkan pangkat Nah bagaimana pula Dengan Zahir Hamidi Sebagai Presiden UMNO Sebagai Menteri Sebagai Timbalan Perdana Menteri Di dalam Kabinet Kerajaan Ada yang kata Rombakan ini dilakukan Ada yang kata Zahid akan Diturunkan pangkat Digugurkan Kerana masalah Kesehatannya Tetapi Kita dapat lihat Bukti bahawa Zahid masih relevan Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Kita menantikan Pandangan-pandangan Daripada Ataupun Respon-respon Daripada Pemerhati-pemerhati Politik Terutamanya Ahli-ahli Politik Kita dengar pula Kenyataan Khairi Jamaluddin Ataupun KJ Yang memang Lantang bercakap Di dalam UMNO Dan pada akhirnya Beliau Dikeluarkan Daripada UMNO Apa komen KJ Dimana Satu artikel Daripada Malaysia Kini Rombakan Kabinet Zahid Tunjuk Dia masih Berkuasa Kata KJ Adakah di sini KJ Mulai Ingin Membodek Rasanya Membodek UMNO Ataupun Membodek Zahid Untuk masuk Semula Dalam UMNO Itu menjadi Persoalan Tapi Kata KJ Zahid Tunjuk Dia masih Berkuasa Mungkin Ini satu Pujian KJ Kepada Zahid Rasanya Pertukaran Beberapa Portfolio Menteri-Menteri UMNO Dalam Rombakan Kabinet Sejak Penubuhan Kerajaan Perpaduan Didakwa Memperlihatkan Kuasa Sebenar Ahmad Zahid Hamidi Menurut Bekas Ketua Pemuda UMNO KJ Rombakan Itu juga Menghantar Mesej Bahawa Timbalan Perdana Menteri Itu Masih Mempunyai Kawalan Dalam UMNO Menghadapi Masalah Kesihatan Menggelarkan Ahli Parlimen Bagandato Itu Sebagai Thanos Kairi Berkata Pertukaran Portfolio Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan Daripada Menteri Pertahanan Kepada Menteri Luar Pula Disifatkan Sebagai Turun Pangkat Apabila Ahmad Zahid Dengar Yang Perdana Menteri Akan Melakukan Rombakan Dia Mungkin Fikir Inilah Peluangnya Untuk Beritahu Orang Ramai Walaupun Telah Melalui Pemberdahan Baru-baru Ini Saya Masih Berkuasa Saya Masih Ada Disini Dan Boleh Tukar Sesiapa Saja Kamu Timbalan Presiden Ke Naib Presiden Ke Kamu Tak Selesa Saya Akan Pusing Pusingkan Kamu Yang Kekal Adalah Saya Zahid Thanos Yang Lain Semua Timbalan Presiden Yang Jadi Menteri Pertahan Akan Sekarang Ini Aku Campak Kau Ke Wisma Putra Kau Presiden Dulu Jaga Kementerian Pendidikan Tinggi Merujuk Kepada Mahmud Khalid Nordin Saya Hantar Kamu Jaga Askar Tempat Yang Kamu Tak Ada Pengalaman Katanya Dalam Program Bual Bicara Podcast Keluar Sekejap Itu Adalah Kenyataan Daripada KJ Kairi Berkata Demikian Sebagai Mengulas Rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan Diumumkan Perdana Menteri Dia Mengendalikan Program Keluar Sekejap Bersama Bekas Ketua Penerangan Amno Syaril Hamda Untuk Rekod Thanos Yang Disebut Kairi Merujuk Kepada Watak Penjahat Utama Yang Berkuasa Dalam Siri Komik Dan Film Marvel Komiks Anwar Melakukan Rombakan Kabinet Yang Pertama Sejak Penubuhan Kerajaan Perpaduan Dalam Usaha Memperkuku Pentadbiran Sesuai Dengan Tuntutan Dan Keperluan Semasa Nah Adakah Menurut Kenyataan KJ ini Merujuk Kepada Apa Yang Berlaku Kepada Tok Mat Hari Ini Dan Khalid Nordin Di Mereka Telah Diubahkan Kementerian Di Dalam Rombakan Itu Dan Adakah Itu Adalah Buah Fikiran Daripada Ahmad Zahid Ataupun Atas Nasihat Ahmad Zahid Kepada Perdana Menteri Kita pun Tidak Tahu Tapi Itu Kenyataan KJ Jadi Sedara-sedara Apa Comment Anda Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya